hai 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 kawan-kawan mau dengar satu ceritanya tentang penggunaan Hai Dwin Hotel di Sarawak ini mengikut ceritanya begini ya ada satu ketika seorang tua menaiki ke penerbang jenis Dwin Hotel ini semua orang berkipas dalamnya dalam ini juru terbang menoleh ke belakang dan bertanya panaskah Pakcik mana tidak panas anak salah pasang kipas di luar bahkan di dalam panas lah ini cerita tentang penggunaan Dwin Hotel ini itu memang Dwin Hotel ini menggunakan engine propeller untuk terbang maka di dalam ruangan kapal terbang ini memang agak panas kena jalan tidak ada ikon ya dalam penerbangan ini kena memanglah engine-nya memang agak kecil agak-suka untuk memasang ikon so memang panas di dalamnya so itu enggak cerita jenaka tentang pengalaman menaiki kapal terbang terbang tidak Hai shum enam ok ya Baiklah kawan-kawan, saya kali ini berkongsi video berkenaan dengan pengalaman menaiki Twin Otter penerbangan dari Baryo ke Miri. Sekarang ini kita sedang penerbangan ataupun terbang di atas pekampungan masyarakat Kelabit di Baryo, yaitu, ya ini merupakan bentuk, itu adalah tanda Baryo dipasang di situ, jadi tengah-tengah, mungkin Korea di Baryo ini, jadi kita dapat melihat dataran tengah tinggi Baryo dari atas ini untuk merupakan rumah penduduk di Baryo yang dapat kita lihat dari atas ini. Jadi untuk pengetahuan, kawan-kawan yang belum pernah pergi ke Baryo, sebenarnya Baryo ini antara pengkampungan masyarakat daya yang bersuhu dingin, selain daripada Banglalan dan juga Puncak Bunyo. So, ini merupakan tempat-tempat yang bersuhu dingin di Sarawak ini dan lemah yang datang pergi ke Baryo untuk menikmati asoswana ini. Datang pergi ke Baryo santai-santai 2-3 malam untuk menikmati dan merehat. Setelah telah bekerja, mereka akan naik ke Baryo semangat menggunakan darat ataupun udara untuk menikmati asoswana ini untuk menikmati asoswana ini. Seperti yang kawan-kawan dapat lihat, ini merupakan banjaran umum di kuasaan tanah-tanah tinggi ini yang selepas ini akan menghubung kuasaan ini dengan Pak Lalan dan juga kuasaan Gunung Hulu di kuasaan utara Sarawak ini. So, kuasaan ini memang penuh dengan gunung-gunung ya, kawan-kawan. So, bagi mereka ya, memang gemal untuk intimiti rasak. Mereka akan berjalan baru malam-malam untuk bergerak dari Baryo ini turun ke Mulu maupun ke Pak Lalan menggunakan Jungle Trail yang mesti ada. Ini memang aktiviti rasak ya, kawan-kawan memang menaiki gunung-gunung yang tinggi seperti yang kawan-kawan dapat lihat di dalam video ini. Tiga puncak yang saya coba zoom itu, kawan-kawan disebut di sini The Three Sisters. Orang percaya bahwa tiga orang pemaisuri ini adalah penjaga kepada gunung yang ada di kuasaan ini. Baiklah, kawan-kawan ini cerita pendek tentang pengalaman terbang menggunakan Mask Wing dari Baryo ke Biri yang akan mengambil masa kurang lebih 45 menit. So, sekizan. Harap jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih.